Sebaiknya kita menggunakan apa yang tadi saya katakan, apa menggunakan memetuk, apa menggunakan orang dalam artian orang itu punya pemikiran yang bisa kita bayangkan memenuhi seluruh bayangan tentang apa yang kita bayangkan sebagai kebudayaan, apa yang kita bayangkan sebagai betawi. Misalnya kalau orang apakah seorang misalnya Firman Mutako itu mewakili, apakah orang seperti SMA Ardan itu mewakili, apakah orang seperti Tangring mewakili atau sudah terlalu sering halus yang lain. Atau orang seperti Benyamin, oh ben, Benyamin sudah menjadi ikon. Atau peristiwa, misalnya peristiwa apa yang paling cocok terkait dengan semangat kebudayaan yang mau diusung, semangat kebetawian yang mau diusung. Misalnya perhimpunan kaum betawi. Nah, kalau perhimpunan kaum betawi, yang mau dipakai yang mana? Yang tahun 18 atau yang tahun 23? Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, basis berangkatnya dulu yang harus kita dengarkan dengan jelas. Basis berangkatnya mau seperti apa? Nah, yang kedua menurut saya, juga yang lebih penting adalah, kita mungkin tidak terlalu rumit untuk memikirkan proses-proses yang sifatnya dukungan legalistik. Karena, saya baca di papernya Bang Yahya, Bang Yahya itu menyebut aneka macam aturan perundangan yang bisa menjelaskan bahwa kemungkinan politik, dukungan politik, dalam arti yang konsideran gitu ya, perundangan, Dari mulai yang tingkatnya nasional sampai yang tingkatnya lokal, itu kaya sekali. Dari Undang-Undang nomor 5, tahun 2017, ada Perda nomor 4, 2015, ada Pergut 2016, ada Pergut 2017, tentang betawi semua ini. Dari pikiran teman-teman itu, nanti kita bisa membuat konstruksi bayangan tentang kebudayaan betawi itu. Ini yang menurut saya hari ini menjadi sangat penting. Selain itu menurut saya, yang juga sangat penting adalah, juga memikirkan bagaimana apabila proses jalan menuju hari dan budaya betawi ini sudah diketemukan, Momentumnya adalah menggunakan kekuatan 2,7 juta orang betawi sebagai basis berangkatnya hari itu sendiri. Persoalan besarnya adalah, saya khawatir, jangan-jangan nasibnya akan sama seperti perda kebudayaan betawi, perda apa ya, perestarian dan kebudayaan betawi. Menurut saya dia menjadi istilahnya mau setungguh macan kertas. Dia hebat di atas kertas, tapi dalam pelaksanaannya, dalam realitanya tidak seperti itu. Jadi kita punya banyak sekali bekal secara politis, tapi cara kita mengelola bekal politis itu yang menurut saya harus diperbicara. Dan saya pikir, yang paling punya kesempatan untuk bagaimana caranya memanfaatkan bekal itu adalah orang betawi itu sendiri. Seberapa serius pertanyaannya adalah, orang betawi dengan kebudayaan betawi. Sudah begitu banyak bekalnya, sudah empat tahun, tapi sudah sampai dimana keseriusan kita terhadap kebudayaan betawi. Ini menurut saya hal yang penting kita diskusikan hari ini. Sejarah menyediakan banyak sekali hari, tanggal, bulan, yang bisa dirayakan sebagai hari betawi. Hari budaya betawi, hari sejarah betawi, hari peradaban betawi. Mau lebih spesifik lagi, hari sastra betawi. Mau lebih spesifik lagi, hari etnisitas dan multiculturalitas orang betawi. Bisa, banyak sekali. Persoalannya adalah, kita tidak pernah mau merayakan itu. Tanggal 1 Januari, tahun 1923, itu perhimpunan kaum betawi itu lahir. Kalau mau pakai yang tahun 23, kalau mau pakai yang tak berani, kalau mau pakai yang tahun 18, tahun 1918, yang dipakai tahun ini bisa. Sama perhimpunan kaum betawi juga. Sekarang saya tangga, tanya tanggal 16 Februari lalu, ada gak yang merayakan hari betawi? Tidak ada. Padahal itu hari lahirnya orang betawi yang menurut saya, dalam biografi hidupnya salah satu yang paling keren. Namanya Muhammad, terus ditanggir. Gak ada yang merayakan orang betawi. Mudah dan ket ini ya, firman mutaku tanggal 5 Mei. Ada gak yang merayakan, merencanakan? Tidak ada. Jadi dalam satu tahun ada banyak sekali hari, bulan, dan tanggal. Itu yang harus kita rayakan. Dan perdai itu menurut saya, mengarahkan ke sana. Mengarahkan, kita rayakan selama satu tahun yang kita punya. Aset yang tadi Bang Yaya cerita. Aset bagaimana pintu gerbang nasionalisme Indonesia itu dimulai dari pemberontakan sosial. Dan itu keluar batas-batas dari DKI. Bicara yang jauh lebih besar lagi. Bukan geografi administratif, tapi geografi kultural. Dia bisa bicara tanggraf. Kain Bapak Ayah tahun 2023-2024. 24. Bisa dicari tanggalnya. Untung gendut dicondek. Bisa. Tapi persoalannya adalah kita tidak punya semangat yang besar. Untuk nge-review sejarah kita. Dan membuat satu rencana bagaimana kita belajar dari sejarah. Dan mengambil istilahnya, ini apa itu? Ibroh ya. Pelajarannya. Pelajaran apa yang kita punya hari ini? Agar kita belajar dari masalah-masalah. Masa lalu. Agar tidak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Pesokan kampung. Kita bisa belajar dari tanggraf. Dimana semangat kita sekarang bergeri kampung? Kampung itu. Mata hatinya dari Mohon Susi Tanggraf. Dia bikin program kampung berbateri. Dia pidato di Hemente. Dia pidato di Portsmouth. Pidatonya didengar. Didengar, tapi dibantu dananya. Dibantu seperempat, dicicil. Sekarang ada gak kita punya program perbaiki kampung orang Betawi? Namanya diubah jadi cap. Kita gak ada yang protes. Dari program Mohon Susi Tanggraf diganti jadi cap. Gak ada yang protes. Siapa yang protes? Orang Betawi gak gak punya kebetauan kita. Itu yang tadi saya ngomong. Itu problem misalnya. Kamu dirayakan setiap hari Anda bisa susur itu. Banyak sekali hari-hari. Misalnya SMA dan ada. Jadi kita bisa memilih dengan perda itu. Banyak sekali hari. Dan bisa mengambil inspirasi. Pilihannya kaya sekali. Ini problem besar kita menurut saya. Jadi saya gak setuju bang kalau cuma sepeng hari. Saya gak setuju kalau cuma sebulan. Saya minta satu tahun. Satu tahun. Kalau satu tahun duitnya besar. Ngapain satu hari, satu bulan, satu pekan? Satu tahun. Saudari tanggalnya dalam satu tahun itu. Saya bagi ayah bisa bantuin cari. Rakis kalau usapaya. Ya, karena menurut saya itu yang harus dirayain. Supaya kita bisa belajar. Supaya kita gak kematian hobor. Supaya partisipasi orang Betawi di DKI ini. Ada artinya. Proklamasi ini berhutang budi sama orang Betawi. Yang datang tanggal 17. Agustus itu orang mana? Yang datang tanggal 19 September itu orang mana? Ada yang merayain 19 September orang Betawi? Gak ada yang merayain. Yang datang itu orang Betawi semua itu. Jago-jago silatnya. Ada perkumpulan silat yang merayakan itu. Pembantian doang yang saya ajak. Ini problem yang menurut saya. Jadi gak usah. Menurut saya. Bersarin lah wawasan. Bersarin perspektif. Gak cukup satu hari. Gak cukup satu pekat. Gak cukup satu bulan. Kami minta satu tahun. Pak aja kini daftarnya. Apa yang mau kalian lakukan? Begini, begini, begini. Jakarta begitu itu faktual historisnya bermasalah besar. Tapi itu harus dirayakan dan disebut sebagai hari ulang tahun Jakarta. Jadi saya cuma mau menggaris bawahi bahwa yang saya takutkan adalah begitu banyak hari. Begitu banyak aturan. Dari undang-undang sampai pergub. Tapi sesungguhnya semuanya kayak minyak wangi yang disemprotin ke badan Betawi yang udah mati. Jadi Betawi ini cuma jadi zombie yang disemprot minyak wangi. Saya kuatirkan itu. Karena itu saya menantang. Gak cukup satu hari. Gak cukup satu pekan. Gak cukup satu bulan. Lalu mau merayakan Betawi. Merasa menjadi orang Betawi. Terlalu banyak peristiwa yang kita abaikan dalam kalender kita selama satu tahun untuk mengenang Betawi. Itu persoalan besar yang menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.